Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah ilah lihadana bi'abni'l-mukhtaliman da'ana ilaih bil-idni waqadna'ana labaihaya mandalana wa hadana Salawat dan salam Kita hadiratkan Dengan hatinya penuh cinta InsyaAllah kepada beliau Sallallahu alaihi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Dan keluarga Sayyidina Muhammad Dan kerabat Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan para pencinta Sayyidina Muhammad Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan memahami dan menghayati Dan menjiwai Rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka sempurnaklah cinta dia kepada Rasulullah. Dengan sempurnaknya cinta dia kepada Rasulullah, sempurnaklah cinta dia kepada Allah. Dengan sempurnaknya cinta dia kepada Allah, sentiasa dia berada di dalam lautan yang tidak ada tepinya untuk memahami Nabi Muhammad SAW dengan keabungannya, dengan cintanya, sampai dia berada di dalam kedudukan. Kebersamaan pada Nabi Muhammad SAW dengan rasa yang dia rasakan di dunia dan pertemuan dia kepada Nabi Muhammad SAW di akhiratnya. Di surat Allah SWT. Mereka lah orang-orang yang terpilih. Mereka lah orang-orang yang sudah sampai kepada tempat-tempat yang disediakan oleh Allah SWT. untuk mereka yang dicintai oleh Allah SWT. Dan kita pada malam hal ini bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada kita melalui dihutusnya Sayyidah Muhammad SAW. dengan dihutusnya Sayyidah Muhammad SAW, Allah memberikan khususiyah kepada kita dengan kisimewaannya begitu luar biasa melalui dihutusnya Nabi Muhammad SAW dengan salawat kepada Sayyidah Muhammad. ini khususiyah. khususiyah yang begitu luar biasa bahkan di malam hari ini bahkan kita sudah berada di pagi hari. berjalan mulai dari jam 12 malam atau setelah 12 hingga saat ini kita akan berada di jam 2 pagi. masih kita berusaha memaknai apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di pagi hari ini. berusaha untuk memaknai. memaknai dengan bacaan salawat kita kepada Rasulullah SAW. maka beruntunglah kita mendapatkan hadiah dari Allah malam yang memulia ini. Laylatah Jumlah Al-Gharra wal-Jumlah yang dinamakan oleh Muhammad SAW dan Tuhan. dan itu hadiah yang begitu besar yang Allah memberikan kepada kita. walhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk menghidupkan malam ini. mungkin di dalam antung sudah menghadiri acara-acara pengajian Ba'ad al-Maghrib sampai Isha atau dari Isha sampai jam 9 atau jam 10.00 dengan kesibukan hantu. hantu bisa menyebabkan waktu untuk meraih keberuntungan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. dengan kita salat tersubih, kemudian kita berdiri bersalawat kepada Nabi Muhammad melalui bacaan murid Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sabar kita mendapatkan keutamaan dari Allah. jadi sabar kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT maka untuk pelajaran kali ini atau yang kedua kali dalam kitab penurunan ini yang kaitannya dengan wajibnya iman kita kepada SAW. seperti yang kita diri dan kita imani di sana ada dua syahadat. syahadat Rasul, syahadatullah yaitu asyadu ala ilaha isrihuillallah. dan syahadat Rasul, wa asyadu ala sayyidana Muhammad, Rasulullah SAW. arti syahadat, aku percaya dan percaya itu ada di hati. dan ku jelaskan kepada Allah yang lainnya melalui ucah perlisahan kita, itu adalah aku bersaksi. asyidhadu. kalau la ilaha illallah, membeli hati tidak ada zat yang patut disembah dengan hak, tidak ada zat yang patut, yang wajib disembah dengan hak, kecuali Allah SWT. adanya pun syahadat Rasul adalah kita mengimani, kemudian kita buktikan kepada yang lainnya bahwa Sayyidina Muhammad adalah keputusan Allah. Pada bagian ini kita berusaha untuk memahami syahadat Rasul. Syahadat Rasul yaitu kewajiban iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad punya hak? Allah punya hak. Hukum Nabi Muhammad. Yang sekarang kita bahas adalah hak-haknya Rasul SAW kepada umatnya. Dan diantaranya adalah wajibnya iman atau percaya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib percaya kita kepada Allah, wajibnya kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Wajibnya percaya kita kepada Nabi Muhammad adalah kita mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kitab Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa wajib bagi setiap orang mengalah. Siapa mengalah? Maka dalam kitab Nabi Muhammad SAW. 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 Percaya kepada Rasul Sallallahu alihi wassalam Dan percayanya Dengan apa yang dibawa Olehnya, bikin dirapi Bahwa itu dari aw Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita yakin Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dalam bentuk Al-Quran Dari Allah, bentuklah hadis Dari ucapan Nabi Tidaklah berbicara Nabi Muhammad Tidakse dengan hawa nafsu Tetapi itu berbakat Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ucapan Nabi Muhammad Adawadal adalah Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wassalam Dan juga Percaya kepada seluruh Rasul Sallallahu alihi wassalam Waliman bihi Wabisa iril Rasul alihi wa alihi Sallallahu alihi wassalam Merupakan salah satu Rukun iman yang ke-6 Atau rukun iman yang berjumlah 6 Arkanul iman sitatu Wa arkanul islam khamsatu Rukun iman ada 6 Rukun islam ada 5 Maka percaya kita kepada Nabi Dan percaya kepada para Rasul Itu merupakan bagian dari keimanan kita Yang berjumlah Anak sahabat yang tertulis Dalam hadis Rasulullah sallallahu alihi wassalam Ketika ia menjawab pertanyaan siapa Pertanyaan Jibril dengan hadis yang sangat kuas Yang dilakukan oleh sahabat Nabi Yaitu Sayyidina Umar Ibn Khad Sayyidina Umar Ibn Khad Ketika Beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alihi wassalam Kemudian datang seorang laki-laki Yang begitu panjang hadisnya Ternyata Laki-laki itu adalah Jibril alihi wassalam Yang bertanya kepada Nabi Muhammad Maksud tujuan adalah Atajruna manisai Kata Rasulullah Apakah kau tahu siapa yang bertanya? Wa Allah wa alam Allah wa Rasulullah alihi wassalam Para sahabat Kata Allah dan Rasul yang lebih tahu Baina Jibril Sebenarnya ada Jibril Ataku datang kepada kalian Mengajarkan kalian tentang agama kalian Nah dari hadis itu Ada beberapa pertanyaan Yang maksudnya adalah Memberitahu Kepada orang yang di sekitarnya Itu seolah sahabat Nabi Muhammad Tentang diantaranya adalah Al-Kaduddin Rukun-Rukun Agama Yang pertama adalah Rukun Islam Dan yang kedua Rukun Iman Dan yang ketiga adalah Rukun apa? Rukun Rukun Islam Nah Iman yang berjumlah 6 Cinta Beriman kepada Rasul Merupakan bagian Dari salah satu Rukun iman kita Maka Allah beriman Fa'aminu billah wa Rasulihi Maka beriman Na'engkau Kepada Allah Dan Rasulnya Wa nulilladhi Anzalna Dan cahaya Yang kami turunkan Itu Al-Gur Al-Gur'an Al-Gur'an Ya Yang merupakan Cahaya Yang Allah turunkan Untuk kita semua Dan Allah dengan apa yang kau Lakukan Allah adalah Mahatau Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Dan kita Ini disebutkan Tiga Rukun Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Dan juga beriman kepada kitab Yaitu Al-Gur'an Cuman Al-Gur'an ini Sebuah Nur Karena Al-Gur'an adalah Ya Kitab Allah Yang akan Menerangkan Kehidupan manusia Mulai Dari kegelapan Menuju Terang Menerangkan Maka Kata Allah Nabi Muhammad S.A.W Sehingga kau Berpegang Tugung kepada Keduanya Maka kau Tidakkan Sesat selama Itu Al-Gur'an Dan hadis Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Wa qala ta'ala Allah Beriman Inna Arsanaka Syahidah Segini Kami Kutus Kau Yumu Muhammad Sebagai Syahid Sebagai Syahid Nabi Muhammad Sebagai Syahid Allah Al-Nawla 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 Al-Nawanza Al-Nawla 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 Ayatul Njaw Tidakkan Laki Muhammad Sebagai Syahid Sahih Nabi Muhammad sebagai saksi Allah sebagai saksi Para malaikat sebagai saksi Wulul ilmi para ulama Wulul ilmi ka'im amil gizim Para ulama yang menegakkan agama Itu para awliya usaha Mereka semua jadi saksi Jadi saksi nanti di hari kiamat Atas diutusnya Nabi Muhammad Juga Nabi Muhammad sebagai saksi Atas diutusnya para rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mereka semua jadi umat syahid Selagi umat Selagi saksi Untuk umat-umat lain Maka Nabi Muhammad ada saksi Dan memberi peringatan Untuk kita semua Agar apa? Itu umumillah Agar kau percaya kepada Allah Percaya kepada Rasulnya Percaya Percaya kepada Allah Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Beri khabar gembira Atau peringatan Yang hadir Maupun yang gaib Atau akhbar ghabiah Kadang-kadang Nabi Muhammad Memberikan akhbar ghabiah Tentang apa yang terjadi Dan sekarang Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sedakan Nabi Muhammad Banyak khabar-kabar ghabiah yang disabdakan Nabi Muhammad 14 abad tahun yang lalu Sudah mulai terbukti Sudah mulai terbukti Sudah mulai terbukti Dengan adanya banjir Dengan adanya Kejadian-kejadian yang aneh Ya Yang sekarang ini Subhanallah Ada beberapa ikan hiu Yang tidak pernah keluar Dan tidak pernah menampakkan dirinya Sekarang sudah mulai Ikan hiu yang begitu besar Yang panjangnya 30 meter Dan dia keluar bersuara Yang sangat menakutkan Keluar dari dasar laut Ada apa di laut Ada apa di laut La ilaha Bilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Begitu Luar biasa Tanda-tanda kebesaran Untuk apa Dituk minum Agar engkau percaya Apa yang terjadi di alam ini Bahkan terjadi dalam dirimu sendiri Dituk minum Agar engkau percaya Agar engkau beriman Kepada Allah dan Rasul Ya Kalau tadi saya berbicara Tentang alam Tentang keadaan di Amerika Tentang keadaan di sana Di sini Sekarang kita berbicara Tentang diri kita Apa yang terjadi dalam diri anda Apa yang terjadi dalam diri anda Dalam hidupan anda Apa yang terjadi Dan sambungkan Dengan apa yang di ucapkan Nabi Muhammad Kalau memang itu ada Kesalahan Anda selesai Dituk minum Agar engkau percaya Ucapan Allah Ucapan Rasul Agar engkau percaya Tentang penghabaran Allah Penghabaran Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah Ketika engkau sudah memiliki Nilai percaya anda Nilai iman anda Kepada Allah Dan kepada Rasul Apa yang perlu kita kembangkan Dan Waduwakiru Waduwaziru Waduwaziru Waduwakiru Tiga Bagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad Dan bagaimana kita menghormati Nabi Muhammad Karena Memuliakan dan mengagumkan Nabi Muhammad Merupakan bagian hak-haknya Nabi Muhammad Tapi ingat Bukan untuk Keuntungan Nabi Muhammad Tapi sebenarnya Keuntungan Untuk kita semua Dengan Anda mengagumkan Nabi Muhammad Dengan anda Memuliakan Nabi Muhammad Maka akan Tunggu Akan tunggu Satu Perhiasan Di dalam diri kita Yang akan Menghiasi Diri kita Dengan Perhiasan Dan hiasan Yang kita beli Melalui pengaguman Kita Semua amal-amal kita Akan dilihat Enak Walaupun ada Amal-amal kita Yang bahasanya Namun Jika anda Mengagumkan Nabi Muhammad Memuliakan Nabi Muhammad Maka diantara Faidahnya adalah Anda berhak Untuk mendapat Syabat Dari Muhammad Anda berhak Untuk mendapatkan Syabat Rasul Sallallahu Sallallahu Alhamdulillah Dan diantara Syabat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Diidinkan Alayhi Allah Untuk Memasukkan Umatnya Ke surga Sesuai Dengan Keinginan Dia So Ini Dari Baedah Alayhi Allah sama dulu seuntung mengagumkan diri kita Alhamdulillah Wattusailbukratan wa asila dan kubertaswi pada pagi hari dan sareh suhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa allahu tadi kita sholat atas kita baca atas sekarang kita bersolat maka lengkap mengamalannya Wattusailbukratan wa asila dan kubertaswi pada jam 12 ke atas kita sholat tasmih jam 12 ke atas itu pagi atau sore pagi berhati sesuai dengan gobladhan wa asila setelah kita sholat tasmih dan tasmih baru kita bersolat dengan labi Muhammad apa kata Allah fa aminu billahi wa rasulihi anna bil ummin ladhi yukminu billah wa kalimatil alakum tahtadun ya percayalah kau kepada Allah dan rasulnya yang berkan nabi ul ummi yang ia beriman kepada Allah dan kalimatnya lalakum tahtadun agar kau semua mendapatkan petunjuk dari Allah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita melalui 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 siapa hamba yang terpilih itu Rasulullah SAW maka ketika kita mengagumkan kita menghormati nabi Muhammad harapan kita Allah memberikan petunjuk buat kita harapan kita Allah memberi petunjuk kepada kita semua amin ya rabat maka kalau memang itu ada pengaguman kita kepada nabi Muhammad maka akan tergerak pemikiran kita kepada ajaran nabi Muhammad dan akan tergerak diri kita untuk mengikuti nabi Muhammad SAW maka disitulah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah karena nabi Muhammad adalah babul awal merupakan pintu yang pertama yang kita harus masuk bagi orang yang ingin masuk Allah SWT itu Allah SWT namun tidak mungkin kita bisa memasuki pintu Rasul penjualan kita harus memiliki tali yang sampai kepada Rasul tali nabi Muhammad hanya ala ulama wa razhatun ambiya ya tali nabi Muhammad hanya para ulama karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ya mata rantai dari nabi Muhammad SAW ala ulama wa malayum gila rasuli fa inna adga bin al-sayir siapa yang tidak beriman siapa yang tidak beriman ya pada Allah Rasulnya sehingga kita siapkan rakas sahir bagi orang-orang yang takdir nabi Muhammad SAW nabi Muhammad SAW ya setelah kita menghayati mudah-mudah kita bisa menjiwainya amin kita satukan agar mereka kompak dalam gerak dan makna dan rasa maka disitu kita akan merasakan satu satu adalah Allah dan kita akan mendapatkan semua aktivitas yang kita lakukan hanya tujuhnya satu Allah kapan kita dapatkan kapan kita merasakan tujuh kita hanya untuk satu jika kita menyatukan ruh kita jasad kita hati kita nafsu kita akal kita hanya untuk Allah SWT maka disitu kita akan merasakan satu merasakan ada yang satu Hulu Wallahu wa'an Abi Hureyta radiyallahu ta'ala anu dari imam Abu Huraira berkata bersabda Rasul SAW umir Tuhan uqatila naf aku diperintahkan untuk memerangi manusia kata Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah hantai syahadu sampai kapan? sampai dia mengucapkan La ilaha bersyahadat La ilaha wa'ayu minubi dan mereka beriman kepadaku wa'imajitubi dengan dan juga beriman dengan apa yang ku bawa wa'idhafalu dhalika kalau memang mereka telah melakukan itu as-semumin nidhima'ahum maka darah mereka akan terjaga wa'isahum Allah dan isap itu nanti tergantung Allah SWT maka disitu untuk kuburan kita mengucapkan sah-sahadat as-shadu an la ilaha illallah wa'ashadu anna muhammad rasulullah cukup beriman tinggal setelah orang seorang itu beriman kita harus selawak kepada orang-orang yang memahami ilmu ilmu agama agar orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini mempelajari ilmu agama itu namanya tahkidul syahadat mengaplikasikan dua kalimat syahadat setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini terbukti ada banyak ada ya yang terjadi masuk islam mengucapkan dua kalimat syahadat namun islam masuk islam mengucapkan lima syahadat punya anak keluar dari islam akhirnya kenapa karena mereka tidak memahami tidak mengerti islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat pentingnya kita ini beriman kepada Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad SAW wajib harus tidak mungkin keimanan secara syari kecuali beriman kepada Nabi Muhammad SAW walaisyul iman islam iman islam tidak mungkin sah sempurna secara syariat kecuali dia beriman kepada Nabi Muhammad beriman kepada Allah beriman kepada syahadat kepada Allah syahadat kepada Allah islam waliman wahidun islam iman itu satu beriman berarti islam islam berarti beriman beriman bukan anama beriman islam belum tidak bisa tidak bisa diantara pun islam adalah mengucapkan solat nah kalau tidak sempurna ketika seorang beriman kepada Nabi Muhammad selamat harus dia apa menjalankan solat kenapa iman islam satu iman itu islam islam itu iman kenapa karena dia merupakan bagian dari bangunan di tiga yang terakhir apa eh islam wah makna iman bi alih suatu wassalam arti iman kemudian dari Muhammad sallallahu alihi wassalam akan mudah-mudahan Allah mempunyai kemudahan buat kita sama kita akan lanjutkan minggu besok atau malam jumat besok mudah-mudahan ini semua membawa kemudahan buat kita semua dan saya harapkan bagi yang memiliki internet agar bisa membaca dan mempelajari disitu ada darul sallallahu ya kondok darul sallallahu yang dibuat oleh gani ya yang bisa dipelajari ya itu ada pembahasan-pembahasan bisa diajarkan kepada keluarga kita jangan youtube-youtube nonton Naturo ya jangan youtube-youtube nonton yang kagak-kagak ya mendingan kita buatnya youtube kita bawa kita alatkan bagaimana mereka mempelajari agama ya bagaimana kita mempelajari agama ya semangat semangat mereka mempelajari dakwah darmus dakwah terima kasih bagikan kepada teman-teman anda yang punya buruh bagi kepada buruh ya agar apa agar gerakan kita malam jumat tersebut ini diikuti dengan yang lain ya kita berpahal biar aku bukan bukan biar aku baik biar aku subscribe lonceng bukan bukan tapi agar kalau malam jumat ini umat islam di setiap majlis bangun malam solat tasfiq bagaimana keadaan Indonesia insya Allah go 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 karena kita sekarang ini bukan mendoakan diri kita itu mendoakan tenaga kita itu mendoakan saudara kita mesti kenapa ada dasarnya perkumpulan kita ini berusaha untuk membebaskan diri kita arti arti membebaskan diri kita siapa yang dijauhi dari abid raka dan dia dimasukkan ke surga dia orang sukses orang sukses adalah orang seperti itu akhirnya aja ada rasul salallahu hadis yang dia berbanyaklah doa agar kita dibebaskan dari abid raka akhir minat abid raka setiap hari dan setiap hari banyak orang yang dibebaskan maka kita minta kita dibebaskan dari abid abid raka walikuli abdi minhum dakwatun mustajabah dan diantara hamba hamba yang ada di tempat ini mereka ada yang punya doa doa saja ada ada cuma muhafabat disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa yang disembunyikan dimana adanya kalau kita lihat di di manifestalib disembunyikan oleh suci insya Allah karena orang baik biasanya ngumpul di di situ biasanya orang baik ngumpul di manifestalib Amin ya Allah misalnya atau sepertiga malam ayau sepertiga malam sepertiga malam ini jam 2-3 malam waktu dan tempat tanpa jadi mushal sholat di bon ribad yomi ya subhanallah satu lokat terlibat lebih baik dari 1000 lokat di dua ribad ini ribad satu lokat di sholat di kondok itu lebih baik daripada 1000 lokat di tempat lain hasilnya Muhammad wabarakat lagi kita udah diribad di kondok di mushalahnya lagi Allah kita berada dalam lingkaran yang begitu luar biasa maka rasakan maknanya rasakan makanya kalau ketinggalan rugi-lugi walaupun ngantuk-ngantuk gak apa-apa wajar malu ngantuknya wajar yang kerja pagi tadi yang baru pulang ini baru-baru itu wajar tapi bisa kita berusaha untuk berjuang membela membebaskan diri kita tanpa ada halangan insyaallah kita sampai kemudian Allah kampungkan lagi itu aku buah babarakat Allah Terima kasih. Terima kasih.